Alhamdulillah Kalau suami punya wudhu atau istri punya wudhu Atau kalian menyentuh kan pasangan kalian Nah kemudian Nggak menemukan air Ya Kalau kalian nggak temukan air untuk berwudhu Maka bertayabumlah Syarat ini menunjukkan Ya adanya keharusan Untuk berwudhu kembali Jika ada santuhan dengan perempuan Wahirnya Ya tekstualnya menunjukkan seperti ini Kalau dibaca terjemahan saja Tapi kalau kita balik lagi Dengan lebih mendetail Kita akan temukan disini Sesuatu yang sangat indah Ya dalam konteks menjelasan-penjelasan terkait ayat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya apabila suami punya wudhu Lalu bersentuhan dengan istri Salam Oh salaman Apakah membatalkan wudhu Baik yang pertama Semoga Allah muliakan Anda Keluarga Anda Pasangan Anda Dan menyertakan kami dalam kemuliaan Dimaksud berserta orang-orang termulia Di hadapan Allah yang paling mulia InsyaAllah Baik persoalan ini Ini sudah banyak menjadi kajian Di kalangan ulama Bahkan di masa-masa klasik Sampai kini Terus kemudian dibincangkan Jadi kita Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah SWT Tinggal mengambil referensi saja Dari Al-Quran Dari hadis dari Nabi Disampaikan ulama ke masa kini Dan inilah Satu kebenaran Nanti salah Islam Yang juga menyampaikan Sebuah pesan-pesan Yang kemungkinan terjadi di masa depan Dan terjadi pula di masa depan Sehingga solusi sudah disiapkan Terkait pertanyaan dimaksud Kita bisa turunkan beberapa dalil Yang disampaikan oleh para ulama Nanti dari sini Kita bisa pahamkan bagaimana Para ulama menguatkan pendapat mereka Berdasar dalil ini Sehingga memberi petunjuk kepada kita Untuk bersikap Terkait hal dimaksud Ada di Quran Surah kelima dulu ya Al-Ma'idah Di ayat yang ke-6 Sangat populer Ayat tentang wudhu Di posisi paling kiri Sebelah atas Kemudian juga sebelumnya Di surah Nisa ada juga Di ayat ke-43 Saya ingin spesifik Mengambil ke Al-Ma'idah dulu ya Di ayat yang ke-6 Ya ayuhallathina amanu Orang-orang telah menyatakan Dia beriman kepada Allah SWT Jadi jika ada ayatnya Dibuka dengan kalimat iman Ya ayuhallathina amanu Ini spesifik Perintahnya diberikan Kepada yang telah beriman Dan iman itu nanti Setelah terbangun komitmennya Yakin tanpa ragu Jadi iman itu Yakin tanpa ragu Maka implikasi dari iman itu Mesti dibuktikan Lewat amal soleh Seperti selalu yang saya jelaskan Orang mengatakan Saya beriman Apa buktinya Maka dituntut pembuktian itu Dengan mengerjakan amal soleh Bentuk amal soleh ini Itu ibadah namanya Ya konsepsi ini Nanti ayatnya dari Quran Surah ke-20 Toha Di ayat yang ke-14 Indani anallahu la ilaha illa ana Dan fa'budni Sungguh tidak ada Tuhan Yang layak dipertuhankan Disebah kecuali saya Kata Allah Maka kalau kamu beriman kepada saya Maka buktikan keimananmu Dengan menyembahku Maka dari situlah kemudian Kata iman seringkali diikuti Dengan pembuktian ibadah Yang berbentuk amal soleh itu Maka ada solat nanti Ada infak Ada puasa Dibuka dengan kalimat Ya ayuhallathina amanu Ya ayuhallathina amanu Ada yang pakai al-mu'minun Ada yang pakai yu'minun Yu'minun misalnya Kurang surah kedua Yang ayat ketiga Al-ladhina yu'minuna bil-ga'im Al-ladhina yu'minuna bil-ga'im Wa yuqimuna salam Salam Wa bimma razaqnahum yunfaqon Ada yang Ya ayuhallathina amanu Seperti puasa Kemarin tak tunai Ya ayuhallathina amanu Kutubang alaikum musyiam Ada yang pakai Muflihun Mu'minun Ya mu'minun Kod aflahal mu'minun Kurang surah kedua tiga Ayat satu Kod aflahal mu'minun Siapa mu'minun itu Al-ladhina humfi salatim khasyiun Dan seterusnya ayat Nah Tentang wudhu ini pun Sangat menarik Dibuka dengan kalimat iman Ya ayuhallathina amanu Iza kuntum ilas salah Hayat orang-orang Telah menyatakan Al-ladhina beriman Kod Allah buktikan imanmu Kepada Allah itu Komitmenmu Dengan menunaikan ibadah berikut Kalau engkau ingin Sempurnakan salatmu Faksila wujuhakum Maka mulai dengan Berwudhu yang sempurna Ya yang pokok itu Di antara yang pokok wudhu Ingat waktu saya terangkan Saat Ramadan Ya Setelah saya praktekkan Di antara yang pokok ada empat Ya faksila wujuhakum Wajah yang pertama Dibasuh Wa'ayniyakum ilal marafiq Tangan sampai dengan siku Wa msahubbiru'u siku Kemudian Usaplah Bagian kepalamu Ya Dengan batas tertentu Ya Ataupun langsung Keseluruhan ke belakang Dan kembali Wa'arjulakum ilal ka'abain Sampai dengan Kebuah kakimu Sampai kebuah mata kaki Ya kemudian Wa'ingkuntum junuban Fattaharu Nah ini Kalau anda dalam keadaan junub Ya Ada hubungan seksual Suami istri Maka bersuci terlebih dahulu Mandi Yang dimasukkan istri mandi Ya Wa'ingkuntum junuban Fattaharu Kemudian Wa'ingkuntum marba Wa'ala safarin Ya Atau Kalau anda Berada dalam Perjalanan Ya Atau sakit Ya Kemudian juga Atau Nah ini Ada kalimat itu Ya Ya Seperti ini Sampai ke kalimat ini Sampai ke kalimat ini Wa'ingkuntum Apa namanya Jika engkau Berada dalam keadaan Yang baik itu Sakit Yang tidak memungkinkan Beruduh Atau dalam perjalanan Yang kesulitan Menemukan air Atau engkau Baru saja Buang hadath Atau misalnya Pub Atau buang air kecil Dan sejenisnya Maka Ada lagi Dalam kondisi La Mas Tum Nisa Ini poinnya Au La Masa Bacanya jangan Au la Mas tum Bukan ya Au la Ini Asalnya dari kata La masa Dari kata Au Satu Kemudian kata La Mas tum Ya Ini kita turunkan lagi Dari kata La Masa Engkau Engkau Ini kan Nah ini bentuk Jama dari kata Ka Anta Ini kan Bentuknya Tum Antum Atau Kalian Menerjemahkan dari sini Atau Kalian Ini kan La Masa Menyentuh Nisa Disini yang dimaksudkan Pasangan ya Kalau kita terjemah umum itu Perempuan Saya terjemahkan umum dulu ya Nah Spesifiknya istri Ya Disini La masa Ini menyentuh Nah Ini poinnya Baik Ayat ini Secara Sepintas Memberikan gambangan Kepada kita Gambaran kepada kita Kalau kita baca terjemahan saja Ini bisa jadi persoalan juga Aula Mas tumun Nisa Atau Kalian Menyentuh Anisa Perempuan Kalau diartikan pasangan Berarti istri Ya Karena ini masih umum Nanti dari keumuman ini Akan ada taksis ya Penghususan-penghususan Apakah Nanti spesifik kepada Perempuan tertentu Atau umum ya Disini masih umum Perempuan Kalau kita mau tarik Kedalam pertanyaan tadi Termasuk istri Ya kan ini pertanyaan dari suami Bersalamat dengan istri Apakah membatalkan wudhu Atau tidak Kalau suami punya wudhu Atau istri punya wudhu Atau kalian menyentuh Pasangan kalian Nah kemudian Nggak menemukan air Ya Maka Kalau kalian Nggak temukan air Untuk berwudhu Maka Bertayamumlah Kalau kalian Nggak menemukan air Untuk berwudhu Isyarat ini menunjukkan Ya adanya keharusan Untuk berwudhu Kembali Jika ada sentuhan Dengan Dengan perempuan Berwudhu Kembali Berwudhu Kembali Jika ada sentuhan Dengan perempuan Zahirnya Ya tekstualnya Menunjukkan seperti ini Kalau dibaca Terjemahan saja Tapi kalau kita gali lagi Dengan lebih mendetail Kita akan temukan disini Sesuatu yang sangat indah Ya dalam konteks penjelasan-penjelasan Terkait ayat ini Nah contoh yang pertama disini Lamasa Apa yang dimaksud Lamasa disini Anisa disini Ya aspeknya kemana Apakah umum atau khusus Nah saya ingin mulai bu Teman-teman sekalian Dari persoalan Lamasa dulu ya Jadi Lamasa Ada nanti ada Lamasa Yalmasu Masa yalmasu Ada Lamasa Yulamisu Baik Kalau Lamasa Itu menyentuh Sentuhan Langsung Ya Seperti ini Kalau Masa Masa Ya Itu Tidak langsung bersentuhan secara fisik Tapi terasa kepada jiwa Ya Jadi melihat Sesuatu Tidak langsung sentuhan Tapi punya getaran Nah itu Masa namanya Ya sama juga Dengan konteksnya Bisa positif Bisa negatif Ya Seperti misalnya Kena ujian tertentu juga Ya Kena marah Tidak kena kontak fisik Tidak ada pukulan Tidak ada macam-macam Tidak nyentuh Cuman kalimat itu Mengena kepada hati Nah itu Masa Sehingga di Quran Surah ke-2 Al-Baqarah Ayat 214 Orang yang diuji dengan musibah itu Kesulitan-kesulitan Itu ada kalimat Masa Ya Kalimatnya sangat indah sekali Di Al-Quran Amhasibtum Antadkhulul jandata Walamma yatikum Mathalul ladina Khalau min qablikum Masat humul ba'asa Ya Masat humul ba'asa Wa dhara wa zulzilu Jadi Masa Ada goncangan Ya Kepada jiwa kita Walaupun mungkin Secara tidak langsung Terkena sentuhan fisik Tapi kalau La Masa Ada alif Mufa'alah disitu Itu berarti Sentuhan Yang memang Menyentuh gitu ya Sentuhan memang menyentuh Secara bahasa Demikian Sentuhan yang memang Menyentuh Tanpa Tanpa ada sekat Walaupun misalnya Hanya dari kertas Ataukah dari Apa namanya Dari Apa yang buat Ngapus Tisu ya Mungkin tisu Atau kain Atau kertas Seperti ini Enggak ini Sentuhan kulit Dengan kulit Secara berlangsung Begini Bisa diartikan Saling menyentuh Artinya ada niat Untuk saling menyentuh Sisi A Dengan sisi B Karena itu Di madhabahanafi La masa Disini diartikan Dengan Berhubungan seksual Dengan syahwat Ya Bahkan syahwat Nah Kalau sudah syahwat Maka yang dimaksudkan Disini istri Ini Bukan perempuan umum biasa Tapi istri Ya Istri Karena jelas Kalau kaitannya dengan Non mahram Ya Dengan perempuan yang bukan mahram Istri orang Bukan istri sendiri Nah itu sudah jelas Gitu kan Posisinya Tidak banyak diperdebatkan Untuk kembali Kemudian berhubung Tapi disini Ketika menggunakan aliflam Dan aliflam ini Kalau dipahami spesifik Ma'rifat Menggunakan kepada pasangan hidup Maka Dan disini Diterjemahkan La masa ini terkait Dengan syahwat Dalam konteks berhubungan Jadi sentuhan para suami Dengan istri Apakah membatalkan wudhu Maka pendapat yang pertama Teman-teman sekalian Nah Pada yang mengartikan La masa Seperti ini Ya Dengan mengartikannya Ada syahwat disini Ya ada dorongan syahwat Jadi kalau ada dorongan syahwat Ada keinginan-keinginan Untuk bercumbu Dan sebagainya Maka itu otomatis Membatalkan wudhu Ya Membatalkan Wudhu Apalagi Kalau diartikan dengan pendapatnya Bagi madab Hanafi Membaca Ini Indikasi ini Ya Ini dilalah disebutnya Dalam bahasa Ya Ini petunjuknya kemana gitu Karena ini kalimat dalam masa Seakan-akan menunjukkan Dari dua sisi Yang saling menginginkan Jadi mufa'alah Saling terlibat di dalamnya Disini kalau ada Suami istri bercumbu Atau bahkan langsung berhubungan Maka jelas ini melahirkan syahwat Yang dengan syahwat itu Otomatis dia harus memperbaiki wudhunya Ya Kemudian di madab Hanbali Melihat boleh jadi syahwat ini lahir Tidak harus dalam konteks Mohon maaf Hubungan seksual Ya Secara biologis Mungkin juga Ya Boleh jadi Salaman tertiba Kemudian ada syahwat Cium tangan Tapi syahwat Bergelora Misalkan di dalam jiwa Ada rasa ingin mencundu Dan sebagainya Sehingga Menyebabkan Ada bejolak-bejolak Yang berbeda dengan sebelumnya Maka kalau ada syahwat di dalamnya Tetap itu bisa dipahami dengan Membatalkan wudhu Jadi bukan sentuhan biasa Ya Saya ulang Bukan Bukan sentuhan biasa Jadi kalau yang ini Diatikan hubungan seksualitas Seksual Yang pertama Yang kedua Ini melahirkan syahwat Dorongan syahwat Atau getaran Ya Apa yang kita buat Getaran kasih Getaran cinta Boleh lah gitu kan Getaran cinta Yang menghasilkan rasa Ingin mencumbu gitu kan Tapi Belum ada hubungan itu terjadi Maka Ini pun dianggap Membatalkan wudhu Sekalipun Belum terjadi hubungan seksual Ya Belum terjadi hubungan seksual Nah ini Ini pemahaman yang Pertama Dalam konteks Menyentuh Menggunakan syahwat Yang kedua Ini pemahaman Umumnya di madhab syafi Madhab syafi Dan biasanya di madhab syafi Itu kehatian Untuk kehatian Jadi di madhab syafi Itu kuat sekali Di kehatiannya Dalam konteks Persoalan fikri yang ketat Jadi karena disini Katanya lama Situ sentuhan Dan annisanya ini Umum sifatnya Nggak disebutkan Apakah ini istri Ini kan Nggak disebutkan Apakah ini Mahrum Atau bukan mahrum Maka untuk kehatian-hatian Disini disamakan hukum umumnya Ada di pendapat madhab syafi Yang salah satunya mengatakan Bahwa setiap sentuhan itu Maka dinilai Membatalkan wudhu Dan harus memperbaiki wudhunya kembali Nah dimana yang paling kuat Di antara Tiga ini Kalau bisa kita pecahkan Oke Tiga Nah ini kan Batal wudhu Batal wudhu Hanya sebatas sentuhan saja Mau ada syahwat Mau tidak ada syahwat Mau ada getaran hati Mau tidak ada getaran hati Tetap Itu dengan adanya sentuhan Tetap membatalkan wudhu Jadi kalau dalam kasus ini Walaupun salaman Maka jangan menempel Sebab kalau sudah menempel Dan sentuhan kulit Bertemu dengan kulit Itu di madhab syafi'i Ya di Dalam pandangan madhab syafi'i Itu bisa-bisa membatalkan wudhu Sebagai kehati-hatian Dari pengamalan Diksi yang disampaikan Dalam Al-Quran ini Kalau kita mokoranahkan Mokoranah itu dibandingkan Dipertemukan Dari-dari yang ada Maka semuanya baik sebetulnya Pendapat-pendapat ini Tapi kalau saya Itu lebih cenderung kepada Ini Yang kedua ini teman-teman sekalian Ini ya Yang kedua Yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan disini adalah Sentuhan Yang menghadirkan syahwat Yang didorong oleh syahwat Karena itu bisa dibedakan Antara sentuhan biasa Dengan formalitas biasa Dengan hal yang menghadirkan syahwat Itu bisa-bisa dibedakan Dan bisa terasa keadaannya Ini bisa diambil Contohnya Praktikalnya Di hadis Al-Bukhari Juga nanti ada di Abu Dawud ada Di Atir Midi juga ada Bahkan lebih spesifik Di Al-Bukhari Misalnya nomor hadis 382 Al-Bukhari Al-Bukhari Nomor hadis 382 Di hadis muslim Nomor hadis 512 Nanti rawinya dicari Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Dan hampir di semua hadis Kisahnya tentang ini Sayyidah Aisyah Ya Baik di Atir Midi Di Abu Dawud Juga dengan kitab lainnya Pasti kisahnya terkait dengan Sayyidah Aisyah Dan populernya itu Pada dua kasus Yang pertama adalah Kasus Saat Nabi SAW Itu sedang kemudian Beribadah Di malam hari Kemudian ada dalam Kasus pertama sholat Kasus kedua beliau juga berboa Ya sedangkan Nabi pribadi kan Yang tidak batal wudhu Artinya keadaannya Selalu berwudhu gitu kan Walaupun batal wudhu Wudhu Dan keadaannya terjaga gitu Maksum dan kondisi demikian Apalagi sholat Gak mungkin sholat tanpa wudhu Sedangkan di kisah-kisah Yang sangat viral itu Di kitab-kisah hadis Dan populer ke kita Bagaimana ketika Sayyidah Aisyah itu Kemudian kan tertidur kan Dan pernah satu kali Kehilangan Nabi Dalam arti gak liat Nabinya kemudian merabak-rabak Terkena bagian kaki Nabi Sedangkan Nabi Dalam kadang sedang menunaikan sholat Nah ada terkena Dan itu kan sentuhan Sifatnya Ya tersentuh gitu Nah ada lagi kasusnya Yang bahkan dicium Oleh Nabi SAW Keningnya Dan Nabi kemudian melanjutkan Ya ibadahnya Artinya tidak Tidak memperbaiki wudhunya kembali Dan ini Dipahami oleh para ulama Termasuk juga Pemahaman terhadap ayat ini Oleh Ibn Abbas Mufasir terbaik Di zamannya para sahabat Termasuk juga sahabat Ali bin Abdul Talib Karamahullah Wahjah Begawan pengetahuannya Sangat luar biasa Dan menafsirkan Konteks ini adalah Konteks yang terkait Dengan getaran shahwat Jadi dari perilaku Nabi ini Yang sangat wahir Yang sangat jelas Menunjukkan kepada kita Bahwa ini kan jelas sekali Pahaminya Terpegang Bagian tangan Pegang ke kaki Terus Nabi juga kadang Mengecup kening Sayyidah Aisyah Tapi tidak memperbaiki Wudhunya kembali Ini menunjukkan bahwa Status ini Tidak membatalkan wudhu Sepanjang tidak didorong Dengan keinginan shahwat Walaupun ini ada ta'wil Ada Satu pemahaman Dari Ibn Hajar Ya laskelah nih Ketika dia menjelaskan Tentang hadis-hadis tadi Ini boleh jadi Ada sekat gitu kan Boleh jadi ada sekat Yang tidak langsung mengenai Tapi ini terlalu jauh Ya ta'wil pemahamannya Sebab Bahir hadisnya seperti itu gitu Bahirnya demikian Tidak menunjukkan ada sekat Dan perkara-perkara fikih Yang sifatnya Pegas Pada hukum yang sangat penting Ya hukum penting itu gini Membatalkan sesuatu Sesuatu yang penting Makanya dijelaskan Gini itu batal Kalau tidak begini Tidak batal kan Jadi kalaupun Terjadi seperti pada saat itu Ada sentuhan Kemudian itu ada kain Menghalangi atau apapun Itu pasti akan dijelaskan Tapi ketika berakhirnya Langsung bertemu Antara tangan dengan kaki Tersentuh kakinya Mengecup dan Saya kira tidak ada orang Mengecup pakai batasan Mengecup kening istri Biar tidak batal wudu Pakai kertas Tidak ada kerjaan saya kira Jadi Saya pikir disini Kita kompromikan Tapi tetap Dalam kondisi Cara memahami Madhav Shafi Jangan juga kita pahami Oh ini lemah Ini tidak Cara memahaminya Di Madhav Shafi itu Kehatian-hatian sifatnya Jadi hati-hati aja deh Daripada kita batal Ya udah gitu kan Dalam posisi berwudu ini Kecuali kalau ada Hal-hal tertentu Yang akan dikerjakan Dalam konteks Kehidupan rumah tangga Ini konsep Kehatian-hatiannya disini Tapi kalau kita ingin Mengambil Jalur misalnya yang terkuat Saya memahaminya demikian Memahaminya bahwa Yang kedua Ini kayaknya Kalau digabungkan Dari pemahaman Dari Al-Quran Dan tadi Dari hadis-hadisnya Dan petunjuk dari Para sahabat Yang memberikan gambaran Yang pakar Al-Quran Pakar hadis juga Memberikan kesan Bahwa yang kedua Itu lebih terlihat Jelas gitu ya Keterangan dalil-dalilnya Dan penguatan-penguatannya Jadi dalam kasus ini Anda boleh-boleh saja Kalau misalnya bersalaman Suami mau ke kantor Ya Istri misalnya cium tangan Gitu kan Cium seperti biasa Cium tangannya Atau bersentuhan Kemudian merangkat Itu tidak serta-merta Membatalkan hudu Ya tidak serta-merta Membatalkan hudu Kecuali tadi Begitu salaman Misalnya ada getaran tertentu Tiba-tiba ada Tiupan hangin surga Ada macam-macam Sehingga ada hasrat Yang muncul Maka itu otomatis Bisa berpotensi Sangat besar Untuk Membatalkan hudu Terima kasih telah menonton